Hadiri langsung acara pembukaan MTK ke-42 di Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi titipkan pesan untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan umat melalui ajang perlombaan rutin tahunan ini. Dirinya berpesan agar kegiatan MTK ini bisa semakin menggali potensi peserta-peserta yang ada di wilayah masing-masing. Tak hanya itu, orang nomor satu di Kota Sukabumi itu juga berpesan agar semangat para peserta dan ulama yang hadir pada kegiatan MTK di tingkat Kota Sukabumi kali ini mampu menghadirkan nuansa religi di Kota Sukabumi. Alhamdulillah, kegiatan MTK ke-42 hari ini dimulai di wilayah Kota Sukabumi. Dan tadi sudah disaksikan tujuh kafilah dari tiap-tiap kejamatan juga sudah bersiap-siap. Insya Allah kita berharap dengan kegiatan MTK ini mampu menghadirkan suasana Kota Sukabumi yang lebih religius. Dan juga tentunya mampu untuk menghadirkan tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama yang berasal dari wilayah. Makanya saya titipkan benar kepada para kafilah, jangan sampai ada naturalisasi dari proses MTK ini. Semuanya harus berbasiskan potensi di wilayah masing-masing. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar dan tim Liputan MGS TV melaporkan.